Assalamualaikum apa kabar teman-teman semua Semoga teman-teman sehat-sehat terus ya Nah sebelumnya gue ucapin selamat datang di channel bukan perawat biasa teman-teman Dan gue mau ucapin banyak terima kasih Buat teman-teman yang udah bantu support channel ini Dengan cara subscribe, share, serta like Kudoain teman-teman semua sukses terus, sehat terus, dan berkah terus ya Amin Nah pada video kali ini gue mau sedikit berbagi informasi Apa sih yang diakibatkan jika kita terkena TBC Nah biasanya penderita TBC yang udah pastinya itu batuk teman-teman ya Batuk gak berhenti-berhenti lebih dari 2 minggu ya Itu udah menandakan adanya indikasi terkena TBC teman-teman Terus biasanya keringat pada malam hari teman-teman Disertai dengan demam teman-teman Kemudian apalagi kemudian yang paling sering terjadi itu teman-teman Penurunan berat badan teman-teman yang signifikan Gitu ya Mungkin di pada video yang dulu-dulu gue udah pernah buat ya Tentang tuberkulosis ini ya Jadi kita itu kalau batuk itu teman-teman ya Itu akan membakar lemak teman-teman Ya beberapa akan membakar kalori gitu teman-teman ya Makanya orang yang batuk yang gak berhenti-berhenti itu ya Kayak pasien TBC itu Itu cenderung kurus-kurus teman-teman Bahkan ada yang tinggal tulang doang kelihatannya Kalau tidak diobati dengan tepat Seperti itu Terus juga disertai biasanya batuk berdarah ya Karena batuknya gak berhenti-berhenti Mungkin akan terjadi lesi di saluran pernafasan Dan mengakibatkan batuk menjadi berdarah teman-teman Gitu ya Jadi itulah yang dirasakan ya kebanyakan orang ya Intinya sih kalau TBC itu kalau udah batuk gak berhenti-berhenti ya Apalagi nyampe lebih dari 2 minggu ya Terus disertai demam ya Apalagi terjadi penurunan berat badan ya Ini mengindikasikan si orang tersebut terkena TBC Seperti itu ya Mungkin itu aja sih informasi kali ini Sampai ketemu di video selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh